Bayinya pun bisa tumbuh tidak sempurna Jadi kalau misalkan walaupun tumbuh Itu pasti ada kekurangan gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Di video hari ini aku mau sharing tentang Empat tanda ciri-ciri kurang gizi pada masa kehamilan Nah memenuhi kebutuhan gizi pada masa kehamilan Merupakan persiapan terbaik banget ya Untuk menyambut kelahiran sang buah hati kita Kita kan gak mau kalau misalkan pada saat Bayi kita lahir ada kekurangan apapun Itu bener-bener harus dihindari banget Kita juga gak mau misalkan ada Sesuatu terjadi pada saat bayi kita terlahir Nah bagaimana sih caranya Supaya kita tidak memiliki Atau tidak kekurangan gizi gitu Nah caranya itu kita harus mengkonsumsi makanan Yang kaya nutrisi sehingga bisa memenuhi kebutuhan Gizi untuk janin kita di dalam kandungan Kurang gizi selama masa kehamilan Itu bisa berefek terhadap ibunya Kemudian terhadap bayinya juga Nah efek negatifnya itu kayak gimana sih Ketika bayi kurang gizi di dalam kandungan Itu dia bisa gagal berkembang gitu Jadi dia tidak berkembang sama sekali Karena tidak ada nutrisi untuk membuat dia berkembang Kemudian selain tidak berkembang Bayinya pun bisa tumbuh tidak sempurna Jadi kalau misalkan walaupun tumbuh Itu pasti ada kekurangan gitu Karena kan kekurangan gizi Kemudian nutrisi yang diperoleh di dalam kandungan Juga tidak ada atau misalkan kurang Oke jadi apa aja sih ciri-cirinya Kalau misalkan ibu hamil itu tandanya kurang gizi Yang pertama adalah anemia Apa sih anemia? Anemia adalah kekurangan darah Nah ciri dari anemia tersebut Ibu hamil bisa mudah lelah Terus yang kedua adalah pusing Nah kalau misalkan ada ciri tanda tersebut Pada ibu hamil Berarti ibu hamil tersebut kemungkinan kekurangan darah Kenapa dia bisa kekurangan darah? Ya berarti dia kurang nutrisi Nah nutrisi yang bisa menyebabkan anemia Kekurangannya itu kekurangan asang folat Dan kekurangan zat besi Makanya selama kehamilan Untuk asang folat dan zat besi Itu harus benar-benar terpenuhi Kemudian Nah ibu hamil ketika kurang gizi Itu kan harus benar-benar terpenuhi Makanya kita harus cek secara berkala ke dokter Jadi kita bisa tahu kekurangan apa sih kita Nanti kita bisa konsultasikan ke dokter Dan bisa diberi suplemen Atau misalkan kita dianjurkan untuk makan sesuatu Yang memang bisa meningkatkan asang folat dan zat besi Sehingga bisa menurunkan anemia Atau bisa terhindar dari kekurangan darah Kemudian ciri yang kedua adalah Bobot badan tidak bertambah Nah untuk bobot badan ini Selama masa kehamilan Harusnya ada pertambahan bobot badan Karena di dalam rahim ada janin Dan juga ada makanan di dalam perut kita Nah untuk kejadian tersebut Kalau misalkan di trimester pertama Tidak ada pertambahan bobot badan Kemudian trimester kedua juga tidak bertambah bobot badannya Itu harus segera dicek ke dokter Berarti hal itu menandakan bahwa Ibu hamil tersebut kekurangan gizi Dan biasanya ibu hamil yang bertambah bobotnya Itu sekitar 14 kg Ketika sedang hamil Kemudian ciri yang ketiga adalah Mudah sakit Ibu hamil yang kekurangan gizi Biasanya dia mudah sakit Karena kenapa? Karena gizi tersebut kan bisa menurunkan Imunitas tubuh dari ibu tersebut Dan ibu tersebut bisa Biasanya tuh mudah terinfeksi oleh bakteri Kemudian oleh virus Karena imunnya pun dia down gitu Jadi imunnya pun dia turun gitu Jadi si bakteri dan virus itu Dia mudah masuk Mudah menginfeksi tubuhnya sendiri gitu Makanya kurang gizi itu bener-bener fatal banget Jangan sampai kan kalau lagi hamil Kita harusnya menjaga tubuh Supaya tidak terinfeksi oleh bakteri atau virus Karena kan janin kita juga takutnya Bisa terinfeksi juga Makanya harus dijaga banget Kemudian ciri yang keempat adalah Masalah pada janin Nah ketika ibu hamil kekurangan gizi Itu bisa bermasalah juga pada janin Misalkan ketika dicek Janin kita kekurangan bobot Atau bobotnya itu tidak normal Misalkan di trimester pertama Harusnya berapa Kemudian trimester kedua Harusnya dia bobotnya sudah berapa Tetapi tidak ada perkembangan sama sekali Itu juga bener-bener harus dicek Karena kalau misalkan bobot bayi Tidak ada tambahan Atau tidak bertambah Itu mungkin ada kekurangan gizi Dan makanya Dianjurkan untuk ibu hamil Harus USG Jadi itu bisa dicek bobot badannya berapa Kemudian apakah cukup nutisi Atau cukup gizi Jadi bisa kekeluan dari USG Kemudian yang keempat adalah Masalah pada janin Nah untuk masalah pada janin Kalau misalkan pada saat ibu hamil Kekurangan gizi Itu juga bisa berefek Misalkan bobot bayinya Tidak bertambah dari trimester pertama Sama dengan trimester kedua Itu tidak ada penambahan sama sekali Itu harus bener-bener dicek ke dokter Secara berkala Jadi supaya kita bisa tahu Apakah bayi kita mengalami penambahan bobot Atau pida Makanya itu adalah gunanya USG Jadi kita bisa konsultasikan ke dokter Oke semuanya Jadi itu tadi adalah Tanda-tanda dari ibu hamil yang kekurangan gizi Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa like, komen, share Video channel youtube aku See you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax